memberikan dengan kasih sayang sekolah yang terletak di tengah-tengah perkampungan kumuh ini adalah binaan buku guru kembar Sri Rosyati Rosi dan Sri Irianingsih atau Rian yang sudah lama tidak terdengar lagi kiprahnya kepeduluan mereka diwujudkan dengan membangun sekolah sederhana luasnya sekitar 8 x 5 meter dengan triplek dan kayu terlihat sesak dengan 80 anak yang belajar dengan kondisi yang sangat memperhatikan 5. kedua ibu guru itu kita mengenal dengan sebutan ibu kembar 6. patut kita ajungkan jepol kepada mereka itu karena sudahlah cantik, pintar, dan kaya pula dan semasa kecil mereka digungkung dan dimanjakan orang tua mereka pertanyaannya urutkan kalimat yang tepat untuk dijadikan paragraf ini pertanyaannya A. 356142 B. 321654 C. 431526 D. 531236 berapa ini yang D? 531246 E. 542351 silakan dijawab soal nomor 28 ini yang hadir 5 ya baru Mbak Aisyah Mbak Susi Mbak Jen Mbak Siamok dan Mbak Holifah berarti minimal yang jawab ada 3 yang minimal yang jawab ada 3 saya cermati Miss G silakan ya kita tunggu biar jawabannya tidak salah silakan tidak apa-apa saya tunggu ini yang ya baru Mbak Jen saja ya ini yang lain belum oke yang hadir baru 5 ini yang lain gimana ini 8A Mbak Aisyah oke baru 2 yang jawab Mbak Susi sama Mbak Siamok Mbak Holifah silakan dijawab kita tunggu minimal 3 ya minimal 3 yang menjawab dari 5 yang hadir kita koreksi biar lebih enak jawabnya oke Mbak Setia A coba dipermati lagi oke 3 ya berarti jawabannya adalah A menurut kali oke kita urutkan kita urutkan ini loh maksudnya ini gimana hilang-hilang oke 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 ini maksudnya ini hilang ini ya tempat sawah saya urutkan mulai dari 3 sekolah yang terletak di sekolah yang terletak di tengah-tengah perkampungan kumuh ini adalah binaan guru kembar Sri Rosyati atau Rosy dan Sri Irianing yang sudah lama tidak terdengar lagi kiprahnya terus kedua ibu guru itu kita mengenal dengan sebutan ibu kembar terus dilanjut lagi keenam patut kita anjungan jembol kepada mereka karena sudah lah cantik pintar kayak pula dan semakin apa semasa kecil mereka digungu dan dimanjakan orang lain benar ya kita lanjut nomor 29 nomor 29 silahkan dibaca cermati kedua kutipan cerpen ini kemarin belum atau sudah sih belum ya kemarin terakhir nomor 27 ya seingat saya oke cerpen satu mereka pun duduk di teras warung dan banyak diantara para nelayan yang mengejek lelaki tua itu dan ia tidak marah yang lain yang lebih tua memandang ke arahnya dan merasa kesian tetapi mereka tidak memperlihatkan perasaan itu dan bercakap dengan sopan tentang arus dan lupuk laut para nelayan yang beruntung lebih menyembeli ikan todak mereka dan membawanya ke arah gudang cerpen yang satunya lagi ya ia seorang lelaki tua yang sendiri saja dalam sebuah perahu menangkap ikan dan di arus teluk meksiko dan kini telah gelap 84 hari lamanya tidak berhasil menangkap seekor ikan pun selama 40 hari yang pertama ia temani oleh seorang anak laki-laki tetapi setelah 40 hari itu berlalu tanpa menangkap ikan seekor pun maka atas perintah orang tuanya anak itu kemudian ikut perahu lain anak itu merasa kasian setiap kali menyaksikan lelaki tua tiba dari laut dengan perahu kosong dan ia selalu datang untuk menolongnya membawa layar layar itu menambah karung gandum oke kita masuk pertanyaannya sudah ada 7 yang hadir berarti minimal 4 yang jawab oke pertanyaannya persamaan isi dari kedua kutipan cerpen tersebut adalah pertanyaannya adalah persamaan ini ya A gambaran suasana yaitu kesedihan B latar tempat yaitu di tengah laut mesiko C pendeskripsian watak tokoh yaitu melalui pikiran-pikiran tokoh D perwatakan tokoh yaitu seorang yang sabar E amanat yaitu bantulah orang memerlukan pertolongan oke oke selamat datang yang baru hadir ada Mbak Anto Mbak Ika oke langsung menyesuaikan saja ya oke minimal 4 ya yang jawab oke lihat jawabannya dari mana ini 28 29 29 Mbak Jen D Mbak Isyah D baru 2 yang jawab silahkan dicermati ya 28 kira-kira yang benar mana Mas Anto D oke kira-kira baru 3 ada pertimbangan lagi kita tunggu yang lain ya jawaban yang lain baru 3 orang yang jawab ya Mas Anto beberapa kali di kelas saya belum merasuk ya kayaknya ya 23 Mas Anto Mbak Isyah sama Mbak Jen oke yang lain Mbak Ika siapannya apa Mbak Ika Mbak Sushi Mbak Susi enggak ada suaranya dari tadi Mbak Halifah halo Mbak Halifah kita latihan soal ya oke baik K A oke sudah ada 4 yang jawab kita langsung koreksi gitu ya jadi persamaan isi dari kedua kutipan serpan tersebut adalah jawaban nomor 29 ini adalah D ya disini jawabannya perwatakan toko adalah seorang yang sabar oke yang jawab D yang jawab selain D berarti salah yuk ada yang salah satu Mbak Ika ya oke lebih teliti lagi ya Mbak Ika ya oke silahkan dibaca nomor 30 nomor 30 cermati kalimat-kalimat dalam paragraf berikut A pengangguran di negara kita belum teratasi B banyaknya angka pengangguran dipicu oleh keinginan generasi muda menjadi pegawai di perusahaan benefit apabila ingin menjadi pegawai negeri 3 mengapa hal ini bisa terjadi 4 banyak yang beranggapan masih mengharapkan anak-anak mereka menjadi pegawai negeri karena memiliki jaminan hari tua 5 diharap kaum muda mau berwira swasta baik yang lulusan berguruan tinggi sekolah menengah maupun sekolah menengah kejuruan 6 jadi untuk mengatasi masalah tersebut mari kita ciptakan generasi wira swasta demi terciptanya lapangan kerja 2 kalimat berjenis deklaratif atau pernyataan atau informasi terdapat pada nomor A. 124 B. 234 C. 345 D. 456 E. 456 pertanyaannya ini ya 2 kalimat berjenis deklaratif atau pernyataan atau informasi ya yang ditanyakan Mbak Jen A. diganti D oke mungkin sudah dibaca lagi ya lebih peliti ya A. diganti D oke yang lain kita tunggu yang lain mungkin masih dibaca-baca silahkan dibaca baru bakjen saja ya yang lain yang lain mungkin saya tunggu jawabannya A. diganti D mungkin yang lain jawabannya selain Mbak Jen silahkan dibaca yang kritik karena kalau ujian jangan terlalu buru-buru dan jangan terlalu lama menjawab ya oke halo oke Mbak Aisyah A yang lain baru 2 Mas Anto A baru 3 minimal 4 ya untuk bisa dijawab oke oke satu lagi oke belum ada kita tunggu satu lagi mungkin masih dibaca-baca masih baca-baca mungkin ya tunggu saja oke belum ada baru Mbak Aisyah Mbak Jen sama Mas Anto ya oke Mbak Sia ini mau berusaha menjawab pertanyaannya adalah 2 kalimat berjenis deklaratif deklaratif itu apa sih pernyataan atau informasi oke kita koreksi ya jawabannya adalah A disini A ini adalah pengangguran di negara kita belum teratasi ini adalah pernyataan ya berarti belum teratasi 2 banyaknya angka pengangguran dibutuh oleh keinginan generasi muda menjadi pegawai di perusahaan benefit apabila ingin menjadi pegawai negeri dan banyak yang beranggapan masih mengharapkan anak-anak mereka menjadi pegawai negeri karena memiliki jaminan hari tua oke Mbak Jen lebih teliti lagi ya tadi jawabannya sudah benar harusnya mungkin terkecoh ya jawabannya sudah A ganti B padahal benar oke kita masuk nomor 31 oke tadi yang sudah menjawab menjawab yang baru masuk ini ya jawabannya ditulis di buku tadi soal mulai gabung soal nomor berapa ditulis dan nanti dihitung salah berapa benar berapa jumlah ikut soalnya berapa biar nanti bisa buat evaluasi ya tempat saya gak ada suaranya yang lain denger gak ini halo yang lain bisa mendengarkan suara saya atau Mbak Aisyah saja oke jelas mungkin Mbak Aisyah mungkin bisa keluar terlebih dahulu dan nanti masuk lagi karena yang lain bisa ya oke nomor 31 merdu cermati kalimat yang berupa pendapat berikut berarti kalimat yang berupa pendapat ya disini memperhatikan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi tiap-tiap usaha pertanian pertanyaannya eh sorry kalimat yang mendukung pendapat tersebut adalah ini ya pilihannya ini baru pilihannya nanti soalnya pendukung yang mendukung ini ya oke ini ada 1-6 selama tanaman dalam proses menghasilkan kesuburan tanah ini akan berkurang 2 padahal kesuburan tanah wajib diperbaiki kembali dengan penumpukan cara menggunakan tanah dan menjaga kesuburannya dapat dilakukan sendiri 4 kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman 5 tak hanya baik bagi kesuburan tanah tapi juga akan memperbaiki kualitas 6 tanaman subur dapat mengembirakan hati para petani kalimat pendukung yang mendukung adalah nomor A 123 B 134 C 145 D 234 E 245 mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi tiap-tiap usaha pertanian nah itu kan kalimat pendapat tadi ya berupa pendapat kita mencari kalimat yang mendukung dari pendapat tersebut maksudnya seperti itu oke baru Mbak Jen Mbak Jen jawab A ya kita titikin ya A Mas Anto D Mas Anto D Mbak Aisyah C baru 3 ya ini bisa dikoreksi Mbak Aisyah C Mbak Aisyah C ada lagi yang mau jawab atau cuman C Mbak Setia B kita coba kita cek lagi A D C C B B biar rame-rame wow berarti antara A C dan D oke Mbak Jen ganti C oke ganti C oke kalimat pendapat di atas kita mencari kalimat yang mendukung dari kalimat pendapat di atas adalah jawabannya C disini jawabannya adalah C oke oke yang jawab selain C siapa aja tadi yes yang diganti belum telat ya karena belum dijawab tadi oke yang salah yang salah unjuk jari yang salah oke jawabannya adalah C ya mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi tiap-tiap usaha pertanian selama tanaman dalam proses menghasilkan kesuburan tanah ini akan berkurang kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman tak hanya baik bagi kesuburan tanah tapi juga akan memperbaiki kualitas oke jawabannya adalah C ya selain C salah ini yang salah tadi yang ada yang jawab A salah jawab D salah nomor 32 oke cermati kalimat-kalimat yang berupa alasan atau pendapat karena seorang belum berhenti bekerja atau pensiun dari pekerjaan sudah berhemat atau menabung dapat memanfaatkan uang simpanannya sedemikian rupa setelah tidak bekerja akan tetapi dia harus lebih hemat lagi karena otomatis memasukkan keuangannya berkurang karena uang pensiun yang tidak memadai penghematan pengeluaran harus dilakukan secermat mungkin salah satu cara adalah dengan membuat anggaran rumah tangga keluarga seberapapun uang ada di tangan akan terkuras tidak tersisa pertanyaannya nomor 23 adalah perbaikan kalimat simpulan atau tercetak miring pada paragraf yang berupa akibat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A dengan demikian dia tidak akan sampai kehabisan uang untuk biaya hidupnya B jadi sebaiknya bagi Anda yang masih bekerja dibuang juga anggaran pendapatan C hal yang sama juga berlaku untuk Anda yang masih bekerja dan perlu biaya hidup D sebaiknya bagi Anda yang masih bekerja dibuat juga anggaran pendapatan E oleh sebab itu pengeluaran keluarga harus sesuai dengan penghasilan kita silakan jawab nomor 32 dicermati soalnya jawabannya jangan sampai terkecoh kayak tadi ada tiga peluang jawaban yang kompak yang benar saya tunggu boleh-boleh dibaca-baca dulu oke mas Anto C yang sudah berkeluarga silakan jawab dulu oke yang sudah berkeluarga mas Anto mungkin sudah pengalaman oke ini ada yang jawab C ya oke gak boleh tetap boleh dijawab mas Anto hal yang sama juga berlaku untuk Anda yang masih bekerja dan perbiaya hidup oke Mbak Ika C Mbak Ika sudah itu ya berkeluarga berarti ya Mbak Isya A oke yang lain baru tiga ya antara A C mungkin ada jawaban yang berbeda lagi mungkin B D ataupun E mungkin ya kalau yang belum berkeluarga salah jadi bonus ya oke jadi bonus gak apa-apa saya juga belum berkeluarga ya Mbak Isya jadi kita lihat-lihat oke Mbak Jen B ada tiga jawaban mungkin ada lagi ini yang sudah jawab berapa Mbak Jen ada dua tiga empat tiga empat oke ada lagi yang mau menjawab tambahan oke Mbak Setia A jadi A nya dua B nya satu T nya satu oke pertanyaan ini tadi adalah perbaikan kalimat simpulan tercetak miring berarti ini ya simpulan di bawah ini ya pada paragraf yang berupa akibat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawabannya adalah nanti kalau benar atau salah dikasih tepuk tangan ya yang lain ya yang benar ya biar makin lama makin ini ya gak ngantuk ya jawabannya A ya oke jawabannya adalah A yang salah siapa yuk A dengan demikian dia tidak akan sampai kehabisan uang untuk biaya hidupnya kalau biasanya akhir-akhir kan seperti itu ya dengan demikian seperti surat-surat ya kalau kita sudah masuk kesimpulan kan seperti itu ya dengan demikian kami ucapkan terima kasih atau dengan demikian kalau kesimpulan kan seperti itu oke yang jawab A ada tiga ya yang jawab tiga A nya benar yang dua salah tadi salah satunya adalah B sama C mas santus salah juga ya oke Mbak Aisyah beruntung ya jawab A yang belum nikah malah benar hari ini saya tidak fokus misalnya semua oke harus fokus ya Mbak Ika tidak apa-apa yang penting berusaha untuk jawab oke Mbak Dede Assalamualaikum malam semua maaf terlambat nyari linknya tidak nemu tadi oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya nyari linknya tidak ketemu soalnya tadi kayaknya sudah saya share tapi kayaknya ada beberapa kelas yang memang tidak keser ya tadi ya oke tadi dapat link dari siapa Mbak Dede mirip-mirip oke tidak apa-apa ya yang penting ini sudah bisa masuk tadi tidak sempat ngeser juga soalnya posisinya kan lagi di jalan tadi mau tidak masuk kasian juga saya lihat jam pelajaran pertama PKN kosong ya takutnya nanti kalau saya tidak masuk juga nanti kosong terus-terusan kan jadi tidak enak yang penting malam agak malam tidak apa-apa saya tetap hadir tadi soalnya dimulai jam 10 ya oke lihat di komen oke lanjut ya nomor 33 cermati kalimat dalam paragraf berikut Federasi Sepak Bola Malaysia FIM menyatakan kesiapan mengambil alih tugas PSSI untuk menggelar leg kedua final piala AFF 2010 ini yang di atas kemarin ya kerusakan yang telah terjadi di stadion utama Gelora Pungkarno SUGBK kesiapan ini diutarakan asisten sekjen FIM Ahmad Fuad Pindau di stadion Bukit Jalil Malaysia semalam kami siap menjadi tuan rumah kembali semua tergantung keputusan AFF hujannya jatah Indonesia sebagai tuan rumah lag di kedua final piala AFF 2010 terancam batal pendukung Indonesia mengamuk kemarin saat mengantri membeli tiket ratusan supporter ini masuk berusak beberapa bagian termasuk lapangan SUGBK konjungsi yang tepat untuk melengkapi dalam paragraf tersebut adalah A sehingga selain itu saat dan B karena namun setelah dan C setelah oleh karena itu dan atau D jika di samping itu sejak dan E apabila dengan demikian sebelum atau silahkan dijawab nomor 33 oke baru Mas Anto ya ada Mbak Mutiara selamat malam Mbak Mutiara tau ya konjungsi itu apa kira-kira saya tanya disini konjungsi apa itu konjungsi dan jangan kalau yang jawab gak tau ya coba jelasin dulu ya konjungsi itu apa kira-kira pendapat teman-teman disini sebelum menjawabkan harus tau ya harus tanyaannya tadi ini loh konjungsi untuk menghubungkan kata-kata oke bener konjungsi itu kata sambung kata untuk menghubungkan kata-kata bener sekali ya oke bisa ya silahkan dijawab konjungsi yang tepat atau kata sabung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut oke coba saya akun dari atas sini alhamdulillah mas mas anto c mas anto c mbak jen a mbak jen a terus ya selamat malam juga selamat malam mbak putiara mas anto oh ini mas anto diganti e ya ini ya maksudnya ganti jawabannya oke mas anto diganti e tadi kan kayaknya jawab oke mas anto c diganti e oke tidak apa-apa kalau memang perlu diganti respect diganti contoh e mbak d d c d 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 wah hampir 5 ada jawaban semua ya oke mbak isa d oke coba kita evaluasi ya sebelum menjawab ya mbak isa ganti e oke dari soal nomor 33 tadi kan gak tau ini udah diganti atau belum ya saya gak lihat itu tapi saya lihat soal nomor 33 dijawab semua ada yang jawab a ada yang jawab b ada yang jawab c ada yang jawab d ada yang jawab e oke kira-kira itu sangat terkecah atau seperti apa sih kok bisa ada jawabannya semuanya ini loh sangat terkecah atau seperti gimana ini saya jadi penasaran ya oke pada diganti ya gak apa-apa sebelum saya koreksi silahkan diganti oke rasa pelangi oke maaf ganti d b misalnya oke diganti lagi gak apa-apa kalau memang perlu sebelum dikoreksi tapi ini kok bisa 5-5 nya ya minimal 3 yang sama mungkin a b sama e atau b d e atau gimana ini 5-5 nya ya oke sudah saya koreksi berarti ini 9 minimal 5 lah 5 yang jawab ya tapi ini sudah cukup langsung dikoreksi saja nomor 33 jawabannya adalah b karena kerusakan karena kerusakan yang terjadi ini tadi kami siap menjadi tuan rumah kembali selain itu semua tergantung keputusan AFF namun sorry namun semua tergantung keputusan AFF itu tadi ya terus terancam batal setelah pendukung Indonesia bisa mengamuk terus ratusan seputer ini masuk dan merusak beberapa bagian termasuk lapangan SUGBK oke jawabannya B selain B yang jawab siapa yang merasa menjawab selain B unjuk jari ya nih kayaknya ada unjuk jarinya gak sih ini di semelnya ini di emoticonnya ada ini ini pokoknya yang merasa jawabannya salah ini ya nih jawabannya salah kalau ini jawabannya benar oke biar bagus ya oke yang salah ini jempolnya di bawah yang benar jempolnya di atas ya biar saya tahu tadi yang benar siapa yang salah siapa oke kita lanjut ya nomor 34 cermati kalimat dalam paragraf berikut seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin haruslah yang berwibawa dan bertanggung jawab seseorang yang ditunjuk bukan titik-titik mau dia harus tanggap dengan kebutuhan anak buahnya harus sensitif mendengar keluhan anak buahnya bila menjadikan sesuatu harus ditepati apalagi titik-titik sekarang terbuka mereka berani menuntut haknya jangan sampai anak buah bla 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 pimpinan wibawanya akan jatuh pertanyaannya kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut oke sebelum menjawab saya pengen tahu kira-kira tahu gak sih apa itu kata baku dijelasin dulu ya kata baku itu apa biar nanti gak salah jawab kayak di atas kata baku itu apa sih saya jadi kepo ini sebelum dijawab biar nanti dijelasin ya mana baru pada fokus baca kata baku itu adalah kata yang benar sesuai dengan EYD penggunaan bahasa yang benar hampir sama dengan yang dijelaskan Mbak Isha Mbak Mutiara juga kata yang sesuai dengan kaedah bahasa yang benar kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman benar sekali gak ada yang salah silahkan jawab ya kita jangan sampai tergesa dengan pertanyaan ini yang ditanyakan adalah kata yang baku untuk melengkapi paragraf tersebut ini ya paragraf tadi yang rumpang tadi yang titik-titik tadi ya oke saya lihat dulu yang sudah jawab berapa ini 34 belum ada baru satu yang jawab 34 oke Mbak Setia A Mbak Setia A oke lihat dulu Mas Anto C Mbak Jen C terus Mbak D D C Mbak Aisyah E oke ada lagi yang mau menjawab karena ada 9 yang hadir oke Mbak Mutiara C ini berarti sudah ada berapa 1 2 3 4 5 6 ada 6 mungkin ada lagi yang mau menjawab sebelum dikoreksi oke Mbak Ika kita tunggu Mbak Ika ya oke ini malam hari ini gak bisa genap ya hanya 9 saja ya gak bisa sampai 10 halifat C oke nomor 34 kata baku yang tempat untuk melengkapi para kerja tersebut nanti kalau jawabannya benar ataupun salah dikasih emoticon seperti tadi ya ada yang tangan ke bawah jempol ke bawah jempol ke atas ya siap oke bisa menunjukkan pada tidur oke oke jawabannya adalah E kenapa jawabannya E oke kita lihat dipaskan di atasnya ya jawabannya E jawabannya E ini ditunjuk bukan sekedar mau terus anak buahnya telinga harus sensitif ini tadi terus apalagi zaman sekarang terbuka terus jangan sampai anak buah menasehati pimpinan oke baru Mbak Ika saja yang kelihatan salah yang lain mana yang salah yang merasa salah jawabannya adalah E ya ini banyak yang terkecoh di C berarti ada 4 yang jawab sekedar sekedar itu kan ini tadi hampir salah ya sekedar apa sekedar mis sekedar yang benar sekedar bukan sekedar sekedar oke fokus sama tulisannya ya oke saya salah ngomong berarti sekedar telinga zaman jadi zaman bukan zaman oke kata baku yang benar itu adalah kan perbedaan sekedar sama sekedar itu aslinya sama kata yang benar dengan baku jadi sekedar adalah sekedar adalah sekadar jadi penulisan ini ya kita kan kadang bingung kan membedakan kata baku dan kata tidak baku kalau sekedar itu tidak baku kalau sekedar itu kata bakunya dengan arti yang sama maksudnya gitu apa saya hpnya tidak bisa tepuk tangan mis tidak pakai tepuk tangan pakai jempol bawah jempol bawah atas saja tidak usah tepuk tangan yang salah cara memakai kata vokalnya mis oh gimana mas anto jadi perbedaan sekedar sama sekedar itu sama artinya sama tapi sekedar itu itu adalah kalimat atau kata tidak baku kalau sekedar itu adalah kata baku makanya disini banyak sekedar ya ketimbang sekedar sekedar itu hanya satu tidak ada jempolnya oke kalau tidak ada jempolnya kita lanjut saja ya ya ejaan EYD disini ya KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa seperti itu terus nomor 35 anjanya tunjuk jari oke tidak apa-apa berarti kalau benar kasih tunjuk jari kalau salah tidak usah tunjuk jari kalau gitu ya cermati kalimat dalam paragraf berikut perobatan perabotan rumah seperti berbagai lemari kursi meja yang dijual di toko murah itu telah menggunakan bla 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 bongkar pasang pembuatan pun tampak halus karena menggunakan mesin dengan bla bla canggih permukaan kayu jati yang digunakan sebagai bahan tidak tampak kasar oleh karena itu bla bla perabotan di toko itu sangat baik kata serapan yang tepat penulisannya untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A sistem teknologi kualitas B sistem teknologi kualitas ini ya ini sama A B C D sama cuman perbedaannya adalah cara penulisan oke silahkan pertanyaan adalah kata serapan oke kata serapan itu bisa diartikan sebagai kata ejaan jadi tulisannya itu disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia yang menggunakan kosa kata kosa kata yang jelas bahasa Inggris yang benar bahasa Indonesia yang benar seperti itu oke kita mulai dari siapa ini yang sudah jawab 35 ya mbak mbak jen e mbak d d oke ada lagi mbak mutiara e mbak mutiara e mbak setia mok b mas anto d mas anto d ada lagi mbak d mbak d d oke sudah 6 yang jawab ya so kita koreksi saja nomor 35 35 adalah jawabannya k mbak halifa e oke sebelum dikoreksi ada tambahan lagi ada lagi yang mau jawab sebelum dikoreksi mungkin biar tidak ini ya bahasa yang tidak glow berarti kan kalau sudah terlanjur dijawab kita belum jawab ah tadi kan aku mau jawab ini malah belum nulis itu takutnya oke pertanyaannya nomor 35 kata serapan yang tepat penulisannya untuk melengkapi paragraf tersebut paragraf yang rumpang tadi ya oke ini ada yang mau nulis tadi siapa mbak isyah d oke mbak isyah d alhamdulillah ada lagi ini kita tunggu ya oke sebelum saya jawab kalau sama semua ya apa ini tadi kalau sama semua ya enggak lupa jadi enggak ingat kalau salah semua kalau sama semua ya enggak lupa jadi enggak ingat ini maksudnya gimana pasti ya oke langsung saja ya jawabannya adalah D disini penggunaan kata yang benar sistem teknologi kualitas kualitas itu tidak pakai W ya KU KU A kualitas teknologi sistem sistem baik A ataupun E ini benar tapi ini penggunaan dengan bahasa inggris ya ini maksudnya oke tadi ini salah yang salah siapa ada yang B ada 1 E ada 3 atau tadi yang sudah diganti saya tidak lihat ya oke saya capek membaca ada yang mau membantu saya tidak ada yang mau bantu saya kah untuk membaca oke saya benar ya saya aktifin Mbak Isya oke ini adalah cermati paragraf berikut oke Mbak Isya belum connect nanti Mbak Isya halo 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 Mbak Isya merdu Mbak Isya aku gak aku gak bisa dengerin suaranya Mbak Isya ya oke saya lagi nyambi micet nenek mis oke gak apa-apa ada oke berarti saya yang tidak bisa mendengarkan suaranya Mbak Isya oke berarti mohon maaf untuk Mbak Isya mungkin yang lain dengar tetapi saya tidak bisa mendengarkan saya matikan saja karena sinyal saya merah oke gak apa-apa saya baca sendiri berarti Bismillahirrahmanirrahim cermati paragraf berikut pendati menuju suatu tempat mengikuti rodanya yang berputar menuju suatu arah ia akan menempuh jalan yang berkondisi baik dan tidak baik berbelok-belok berlobang berbatu-batu atau becek kalau melalui jalan kondisi baik ia tidak berjalan tenang akan tetapi bila kondisi buruk akan berhati-hati agar pendati tidak oleng dan sumbu rodanya oleh karena itu diperlukan kecermatan memilih jalan dan hati-hatian sehingga sampai di tujuan sama halnya kehidupan yang ditempuh manusia adakalah berjalan tanpa kendala atau tanpa cobaan tetapi adakalah mendapat kesulitan atau berbagai cobaan barulah mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan pertanyaannya disini kalimat simpulan yang tempat untuk melengkapi paragraf kesimpulan itu adalah ini ya merangkum dari semua paragraf di atas ini ini adalah kalimat simpulan yang tempat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A oleh sebab itu kehidupan itu tidak mudah bagus atau lancar tetapi selalu mendapatkan berbagai percobaan atau rintangan B jadi kita akan mendapat ujian kesabaran kekuatan kita dengan berbagai cobaan yang memerlukan berbagai cara untuk mengatasi C kebahagiaan ibarat mengemudi pendati menuju suatu tempat dengan beragam kondisi jalan yang ditempuh silahkan dijawab saya belum selesai baca sudah jawab semuanya berarti sudah pada baca berarti oke oke saling mengingatkan ya coba saya cek dari atas saya lagi penyambilan M Mbak Dede A Mbak Dede A Mbak Holifah A Mbak Mutiara A Mbak Ika A Mbak Mutiara A Mbak Holifah A Mbak Aisyah B oke kita tunggu yang lain baru 1,2,3,4,5 oke kira-kira yang lain kesimpulan yang ditanyakan kesimpulan dari paragraf di atas Mbak Aisyah D saya ganti oke ada jawaban lagi D D D yang Mbak Jen E oke sudah oke langsung saya jawab ya kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah E disini E jadi kehidupan manusia menuju kebahagiaan ibarat mengemudi pendatim menuju suatu tempat dengan beragam kondisi jalan yang ditempuhnya oke yang benar hanya dua saja ya Mbak Jen sama Mas Anto ya Mbak Ika E oke boleh boleh E langsung tiba-tiba E ya seketika ya ah ketinggalan oke setiap katanya ketinggalan oke lanjut habis ambil mimi oke gak apa-apa masih ada kesempatan ini nomor bawahnya aduh mas saya lemot ini gak bisa dibuat gerak oke nomor 37 oh ganti terlambat mengirim oke gak apa-apa oke ngantuk mis jadi gak konsen oke yang teliti ya yang konsen takutnya kalau ujian nanti kalau ngantuk ya salah nanti oke nomor 37 cermati paragraf berikut berbagai jenis bunga tumbuh di taman di depan rumahku ada mawar anyalir bougainville dan lain-lain bla 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 rumput-rumput di pinggir taman itu terpangkas rapi pohon-pohon saya di tengah taman dibentuk dibentuk sangat unik dan terkesan artistik di sudut taman terhadap pula di kolam kecil yang diperindah dengan air mancur yang mencurat sehingga memberikan kesan sejuk dan nyaman kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpan pada paragraf tersebut adalah A semua tanaman indah itu ditanam untuk hiasan rumah B bunga-bunga itu tampak tumbuh supur dan tertata C tanaman liar tidak terlihat ada tumbuh di sekitar taman D bunga yang indah seakan memikat orang yang melihatnya E sudah banyak muncul bunga dan mekar menerba baunya silahkan dibaca dan diteliti lagi dan kalau yang ngantuk pasti jawabannya salah nomor 37 kita tunggu biasa sambil melihat nenek tidak apa-apa kita tunggu jawabannya kita kunci oke badi D B B B B yang lain tidak punya itu tampak tumbuh sebut dan terbata oke yang lain baru 2 ya belum bisa dijawab karena minimal 8 berarti 8 lebih 3 4 5 lah minimal mbak jen B saya siap B selain yang B mungkin atau B semua kira-kira Masanto C B 1 2 3 4 5 oke gimana saya tunggu yang lain kira-kira takutnya takutnya saya mau jawab yang lain aduh pas nulis malah udah dijawabkan kecewa oke mbak Ika D Lestiamok C oke sudah 1 2 3 4 5 6 7 udah 7 yang jawab ya oke pertanyaan tadi adalah kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpan dalam perangkat tersebut adalah apa ya jawabannya adalah B oke jawabannya adalah B ya yang salah yang salah siapa oke banyak yang jawab B ya Alhamdulillah tadi 4 lawan 3 ya oke yes nih bunga-bunga itu tampak tumbuh subur dan tertata rumput-rumput di pinggir tanam itu terpangkas rapi seperti itu oke Mbak Ika salah ya Mbak Ika sedih jadinya oke nomor 38 cermati paragraf tersebut seruling bambu yang ditiup anak gembala yang sedang dunduk di atas panggung kerbaunya terdengar bla 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 dia mendendangkan lagu berirama Melayu tangannya bla 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 menutup buku buka lubang sulingnya kepalanya pun ikut bergoyang mengikuti irama suling kerba yang ditungganginya terlihat bla 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 seakan menikmati nyanyian yang mengebal sang penggala pertanyaannya disini adalah frasa adjektif yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A sangat merdu sangat lemah sangat gembira B sangat indah sangat lemah sangat gembira C sangat merdu sangat rinca sangat terang D sangat merdu sangat rinca sangat gembira E sangat indah sangat lemah sangat terang oke ini pasti sangat terkecoh silahkan jawab nomor 38 apa ini adin frasa adjektif ini bertanya seperti apa oke yang tidak tahu frasa adjektif ini adalah sifat 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 sifatnya sangat merdu sangat lemah seperti itu sudah paham? kalau sudah paham bisa dijawab kata sifat yang diberi ketarangan dalam satu kalimat sifat kata sifat itu oke kita lihat jawaban nomor 38 menangis yang diberi kejadian nanti terambil kelasnya pas antor D dari tiara D kita tunggu oke, Mbak Aisyah C, sudah 7 satu lagi yang belum jawab, ada 8 ya mungkin oke, pertanyaannya tadi adalah rasa adjektiva oke adalah disini yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawabannya adalah sifat, oke Mbak Aisyah jawabannya adalah kata sifat katanya jawabannya adalah oke Alhamdulillah pada benar semua jawabannya adalah C ya, hanya satu yang benar ini ya, tadi yang jawabnya saya Bapak Aisyah, terakhir sangat merdu, sangat linsah sangat terang ini apakah kata sifat itu adalah sumbirah anaknya sumbirah oke disini siapa yang merasa salah silakan lihat emotikonya dikirim biar kelihatan salah semua ya kecuali satu saja jawabannya C tadi terkecoh terkecoh ya pada jawab hampir enam jawab D ya lumayan lumayan oke, gimana puas dengan jawabannya ini kira-kira gimana evaluasinya bisa salah semua ya padahal udah dikasih tau kata sifat tadi udah udah tau semuanya tapi ya masih salah mungkin masih terkecoh ya sangat mengecoh dan yang lolos hanya satu saja itu Alhamdulillah masih ada yang benar ya kok terang ya bingung oke nomor 39 cermati paragraf berikut satu banyak orang merasa bahwa teknologi informasi dapat mengganti cara konvensional banyak orang mencari sumber untuk acuan penulisan pencarian data melalui short engine chatting mendengarkan musik dan sebagiannya pada tahapan ini pun sudah mulai menginventigasikan kepada perangkat komputer dari masyarakat yang didapatkan teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis misalnya perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi jasa dan produk yang ditawarkan tanpa dibatasi waktu dan ruang pertanyaannya nomor 39 perbaikan kalimat ber nomor 2 adalah dalam paragraf tersebut adalah A orang mulai melihat kelebihan lainnya seperti menggantikan sarana pengiriman surat dan surat elektrik atau email B ternyata banyak kelebihan lainnya seperti menggantikan sarana komunikasi dengan surat elektronik atau email C tidak perlu lagi menulis tangan karena sudah ada alat yang canggih dan mudah menggunakannya D tidak heran pada zaman sekarang anak-anak sudah mampu mengoperasikan alat-alat teknologi canggih eh sudah saatnya kita beralih prinsip ke zaman teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara-negara maju oke silahkan jawab nomor 37 sambil saya tunggu saya minum ya soalnya tidak ada yang bantuin sedih sekali soalnya tadi sudah pada dengar suaranya Mbak Isha atau siapa tadi saya malah tidak dengar sendiri sinyalnya merah disini oke silahkan dijawab soal nomor 39 Baishah C Tiga, jawab C Mbak Stiamok jawab A Oke, yang lain Mbak Aisyah A, Mbak Cina Mbak Dede C Mbak Dede C Oke, satu, dua, empat, tujuh Sudah tujuh, satu lagi Oke, Mbak Ika D Mbak Setia apa mau diganti Mbak Setia? Sebelum saya koreksi Mungkin kalau mau diganti jawabannya Oke, sudah tidak ya Kita koreksi Sudah Delapan ya Pas delapan yang sudah menjawab Perbaikan kalimat Bernomor dua Dalam para kursus tersebut adalah A ya, disini Jawabannya adalah A Oke, yang salah berarti lima Orang mulai melihat Kelebihan lainnya Seperti menggantikan Sarana pengiriman surat Dengan surat elektronik Atau email Oke, jawabannya adalah A Yang jawab A berarti Salah Oke, itu tadi Oke, dimana? Tidak ada suaranya? Sudah sepi? Oke Berarti yang salah Satu, dua, tiga, empat, lima Mbak Ika salah ya Mbak Ika Beda sendiri malahan Yee, Mbak Aisyah Oke, nomor empat puluh Oke, satu lagi ya Terakhir Nanti dihitung Salahnya berapa Betulnya berapa Dari awal Gabung Jadi gabungnya tadi Mulai nomor berapa Dihitung Salah berapa Benar berapa Tadi kan sesuai kesepakatan Di depan ya Di awal Dihitung Mulai berapa soal Yang benar berapa Yang salah berapa ya Atau tadi Yang terakhir Tidak itu ya Jadi Untuk minggu depan Kan kita masih jawab soal ya Mungkin untuk minggu ini Karena sudah ada 8 Kemarin kan sedikit yang masuk Jadi saya informasikan Silakan yang masuk kelas Untuk minggu depan Karena masih membahas soal Setiap masuk Silakan untuk membuat note Terserah note-nya di kertas Di buku Atau di handphone Dimanapun Dan mulai gabung Misal Contohnya Gabungnya pertama Pas baru masuk Tadi kan Sudah jelasin banyak ya Tapi kita tidak gabung Baru gabungnya Contoh ya Saya tadi mulai Pas pertama Mulai nomor 1 Tetapi misal Mbak Jen Masuk Baru masuk nomor 4 Jadi Mbak Jen Menyesuaikan nomor 4 Dimulai nomor 4 Sampai Mbak Jen selesai Tadi dihitung Benarnya berapa Salahnya berapa Tapi kalau yang ikut Dari awal Sampai akhir Juga dihitung Benarnya berapa Salahnya berapa Dari berapa soal Berarti buat evaluasi Seperti itu Oh enggak Bawa kertas Big ball pen Oke Ini kan saya informasikan Untuk minggu depan Ya Seperti itu Biar Nanti bisa evaluasi Tidak sia-sia Kita belajar soalnya Seperti itu Oke Oke Siap ya Kalau hari ini kan Kayaknya baru masuk Kayaknya Minggu-minggu kemarin Sempat down ya Tiga minggu Tiga kali masuk Atau dua kali masuk Yang masuk sedikit Saya mulai masuk Soal itu Jadi saya informasikan Mumpung ini Yang masuk banyak Jadi nanti Masuk nomor empat puluh Cermati paragraf berikut Pernahkah kamu mendengar Peribahasa Blah-blah-blah Ini ditunjukkan Untuk orang yang sudah meninggal Tetapi pada masa hidupnya Dia seorang yang baik Suka membantu Mudah bergaul Dengan kata lain Sewaktu hidupnya Selalu melakukan Kebaikan Sehingga Banyak yang Menyayanginya Pertanyaannya Peribahasa Yang tepat Untuk melengkapi Paragraf tersebut adalah A Mutiara Sekalipun Dia tergelam Di dalam lempur Tetap berkilau B Dalam laut Dapat diduka Dalam hati Tidak ada Seorang pun Yang tahu C Pikir dahulu Terdapan Pendapan Sesal Kemudian tidak akan Berguna D Berlayar Sampai ke pulau Berjalan Sampai Ke batas Tujuan E Gajah mati Meninggalkan Gading Harimau mati Meninggalkan Belang Silahkan Jawab Nomor 40 Ini adalah Soal terakhir Yang akan kita bahas Karena Waktunya memang Harusnya sudah habis Ini saya tambah 5 menit Sekalian menjawab Dan Diakhiri Ini pertanyaan adalah Peribahasa Yang tepat Aduh Peribahasa Yang tepat Oke Saya lihat Dari atas Sampai bawah Kalau enggak Enggak Sayanya Masih Di jalan Ya Mis Bawah pen Dan kertas Oke Siap Mbak Setia Kalau enggak Sedia saja Seperti itu Sedia saja Buku sama kertas Di tasnya Atau Di belakang HPnya Biasanya kan ada Ini ya Ada tempat Buat kertas Kertas kecil saja Itu enggak apa-apa Itu aslinya Saya enggak Konsens sambil Ngerjain PR Oke Ada PR apa ini Mbak Dede Aduh Teh Mutiara itu Jawabannya terkenal Ye Oke Ini Mbak Mutiara E Mbak Dede A Mas Anto E Ini masih pada Bede ya Padahal pas awal-awal Bisa kompak Mbak Ika E Mbak Dede E Oke Mbak Ika Mbak Dede Terus lagi Mbak Aisyah E Mbak Aisyah E Sedih Tapi naik Montor Gimana Nulisnya Atau Apis Oh ala Naik montor Oke Tidak apa-apa Kita maklumi saja Ya Oke Langsung saja Kita jawab Pertanyaannya adalah Beri bahasa Yang tepat Ini ya Yang tepat Untuk melengkapi Pada Prakraf tersebut Adalah Oke Kira-kira Banyak yang betul Atau banyak yang salah Ini adalah terakhir Oke Ada berapa ini jawab A1 1 1 2 3 4 5 5 nya E Oke Jawabannya adalah E Gajah mati Meninggalkan gading Harimau mati Meninggalkan belang Oke Terima kasih banyak Untuk malam hari ini Alhamdulillah sekali Akhir-akhir malah Benar Jawabannya ya 1 banding 10 Nah ini tadi kan Ada yang jawab A1 Oke Tidak apa-apa Yang tadi jawabnya Salah-salah Jangan lupa Untuk tetap belajar ya Tetap belajar Karena Tau ya Bahasa Indonesia itu Rajin membaca Harus Apa ya Poet teliti Rajin membaca Teliti Dan jangan sampai Terkecoh itu saja Itu adalah Bahasa Indonesia Saya ganti E itu Miss Oh ganti E Oke Tidak apa-apa Berarti benar semua Kalau tadi diganti E Berarti benar semua Saya senang sekali Bisa dievaluasi tadi ya Karena memang Belum siap Tadi sudah Oke Yang mengikuti Dari awal sampai akhir Yang ditulis Salahnya berapa Benarnya berapa Dari berapa soal Kira-kira Kalau boleh saya tahu Banyak yang salah Atau banyak yang benar Kira-kira Biar kita tahu ya Satu sama lain Kalau banyak yang benar Berarti Alhamdulillah Belajarnya sungguh-sungguh Teliti orangnya Tapi kalau banyak yang salah Berarti Lebih teliti lagi Semoga nanti Bisa ya Bisa mengikuti yang lain Oke Salah dua Oke Ada yang salah dua Mbak Aisyah Tok Dari awal sampai akhir Oke Tadi Yang dari awal sampai akhir itu Kayaknya Mbak Aisyah Mbak Holifah Terus siapa lagi Mbak Setia tadi ya Kayaknya Mbak Jen tadi dari awal Empat tadi Saya ada sepertiganya Kok Sepertiganya Oke Ada sepertiganya Kira-kira dari sepertiganya Salah berapa Mbak Ini Oke Mbak Setia Tidak apa-apa Katanya di jalan Jadi tidak Menulis ya Loh salah semua Oke Jadi sedih gitu Kalau salah semua Ujiannya salah semua Kalau dapat 0 ya Marah ya nantinya Semoga nanti Nilainya bagus Dan minggu depan Latihannya bisa benar semua Nanti lebih teliti lagi ya Oke Karena waktu sudah habis Sudah malam juga Oke terima kasih banyak Untuk malam hari ini Semoga ilmunya Bermanfaat Jadi yang sudah saya jelaskan Di atas Mungkin yang perlu ditulis Itu silakan ditulis Di buku Apabila memang Dibutuhkan buat belajar Malam hari ini Saya Senang ya Tadi kan Sudah ada 9 Yang masuk Walaupun tadi ada Yang keluar 1 Berarti kan Sudah mulai bangkit lagi ya Karena sudah mau ujian Ini kelas 12 Sudah siap Ujian nasional Ujian praktik Sudah mau dimulai juga Semoga ilmunya bermanfaat Bisa lulus Bareng-bareng Tidak ada yang Tidak lulus Semoga lulus semuanya Oke Selamat beristirahat Saya ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat